What's up Skoll fans? Welcome back to Time Out! Guys, karena kalian tau lah ya, kok Clippers gue lagi sering menang, itu malah views timeoutnya agak sepi dan turun. Jadi semoga Dub Nation pada datang dan juga absen di class timeout hari ini. And of course, Tokibama Clippers, they are on fire guys. Gila, hot streak nih, 8 kali kemenangan secara bruntun. I'm feeling good right now. Dan gue merasa Clippers gue memiliki kemisti terbaik sekarang ini di NBA. Kita akan bahas tentang kemenangan mereka kemarin ini mengalahkan Indiana Pacers. Of course, gue gak akan lupa dengan bestie kita, yaitu Los Angeles Lakers. Kemarin ini mereka baru saja menaikkan banner untuk juara NBA In-Season Tournament. Gue akan kasih pendapat gue, apakah harus ada bannernya atau gak sih sebenarnya? Tapi emang main sayangnya, mereka kalah dari New York Knicks. Dan sekarang gue juga ingin bahas apakah mereka butuh Zach Levine atau tidak. Dan terakhir, I'm happy to see my guy back 12, yaitu Ja Morant. Hari ini dia memulai debutnya bersama Memphis Grizzlies setelah menjalankan suspension selama 25 game. Dan langsung dong guys, game winning shot untuk mengalahkan New Orleans Patrick. Jadi gue akan kasih reaksi gue juga tentang comeback-nya Ja. Dan itu adalah topik-topik timeout untuk kelas timeout hari ini. Maafkan kok suara gue agak bindeng bagi kalian yang follow Instagram gue. Pasti kalian tahu gue lagi batuk dan juga lagi flu. I don't know if this is COVID or not. But tetap gue harus semangat untuk bikin timeout. Karena udah lama, udah liburnya terlalu lama. Udah 6 hari kita gak ngomongin basket sama sekali. Jadi let's pray dan juga stay strong. We can get through this together. And thank you guys, udah join kelas timeout hari ini. Pastikan kalian nonton secara full. Dan juga jangan lupa untuk likes-nya. And ya kalau gitu, now let's start our class guys. Let's start with the Minnesota Timberwolves. Yang merupakan tim terbaik di Western Conference sekarang ini. Mereka memainkan dengan impressive melakukan comeback. Dan juga mengalahkan Miami Heat 112-108. Rekordnya mereka sekarang 20 kali menang. Dan 5 kali kalah untuk berada di posisi 1 di West. Yang merupakan rekor terbaik dalam sejarah mereka. 20 kali menang. Sorry. Ini adalah... Ini merupakan rekor terbaik dalam sejarah Minnesota setelah 25 games. Tapi tadi malam jujur gue impress banget sih sama defense-nya mereka. Gak salah mereka number one untuk defensive ratings in the NBA. Rudy Gobert of course and Jaden McDaniels. Yang merupakan anchor dari defense-nya mereka. Rudy tapi, I think he is very happy right now ya. Bermain bersama Minnesota Timberwolves. Dan kayaknya tuh, role-nya dia juga udah lebih jelas. Kalau kemarin ini, gila sih. Rudy sempet nge-block sekali si Bem pake tangan kiri. Which led to a breakout dunk untuk si Anthony Edwards. Setelah itu, of course, Anthony Edwards took them home. With a crazy turn around. Bank shot over Josh Richardson. Rudy sih wajib sih. Menurut gue wajib banget untuk bisa masuk ke nominasi Defensive Play of the Year. And I think Rudy bisa aja di NBA All-Star juga sih. Uh, Minnesota bisa punya tiga sih. Bisa punya N-Man, Cat, and of course Rudy Gobert. And N-Man, setelah rilis sepatunya AE-1, makin gacor aja sih kemarin ini sih. Dia main 32 poin dan juga 8 rebound. All night. Dia main ini menurut gue, dia menyerang semua tumpah, man. Sio, ntar ya guys, gatel. Ah, sio. We can get through this, guys. Um, yeah. And Cat, you guys had a solid game. Had a solid game kemarin ini. I'm so sorry, excuse me. Cat also had a solid game kemarin ini. Kita tahu dramanya dia lah ya. Dengan Jimmy Butler, eh, waktu di Minnesota dulu. Cat pasti main puas banget. Dia ini, gue gak gak nemu tapi highlight-nya di Instagram. Dia main ini sempet dominated si Jimmy Butler at the end of the game. Ada sekali itu dia kayak screech separation as to hit a tough jumper over Jimmy Butler. Cat kemarin 18 poin dan juga 8 rebound. That win menurut gue, one of the best win untuk Minnesota Timber Wolf this season. And of course, they must be feeling good. Apalagi lawan Jimmy. Tapi, tim Minnesota ini menurut gue sangat berbeda sekali. Lebih mature, lebih composed. Ant-Man juga walaupun ada drama di luar sana. Kalian tahu lagi dramanya, apalagi gue gak usah bahas. Tapi di gaming lain mereka, dia tetap profesional juga tetap bisa fokus untuk membawa Minnesota menang. Jujur, Timber Wolf ini adalah the biggest surprise menurut gue untuk NBA this season. So far, so far they are the biggest surprise. Gue, soalnya mungkin awal-awal prediksi ya. Mungkin Minnesota bisa lah di-playin. Tapi ternyata, they are the best team right now in the Western Conference. And of course, satu lagi yang trennya lagi bagus dan juga lagi naik adalah Chicago Bulls, guys. Zach Levin cedera, malah jadi rejeki untuk Kobe White. Tiba-tiba jadi jago banget kemarin ini. Bulls mengalahkan Philadelphia 76ers. 108-104 on the road. Sejak Zach Levin went down. Si Bulls ini rekornya 6-3, guys. Yang dikalahin juga jago-jago Philly, Heat, dan juga Milwaukee Bucks. Kobe White, of course. Jadi, topik pembicaraan di mana-mana sekarang ini. Apalagi untuk fans dari Chicago Bulls. He took full advantage, he's taking full advantage dengan opportunity ini. Dia kemarin top scorer lagi dengan 24 poin, 9 assists, dan juga 8 rebound. Dia kemarin terakhir itu sempat juga help defense untuk membantu Nikola Vucevic untuk menjaga running floaternya Joel Embiid yang akhirnya berhasil membantu untuk membuat si Chicago Bulls menang. Sekarang ini campaign untuk Kobe White ikutan 3-point contest. Sudah dimulai sama Alex Caruso. I think he deserve it. Gue harapkan si Kobe White akan ikutan 3-point contest sih nanti ini. And Kobe White kelihatannya juga poised and deserving menurut gue untuk menjadi starting point guard untuk Bulls ke depannya. Dia kayaknya udah paham banget nih untuk kapan nge-shoot dan juga kapan make plays untuk teman-temannya. Kemainnya juga 3-pointnya dari Fudge and of course Patrick Williams di kuater keempat. Very crucial banget untuk bisa membawa Bulls menang. Fudge contributed dengan 23 poin dan 8 rebound. Senang sih gue lihat Bulls pelan-pelan udah figure it out dan juga udah mulai menemukan permainannya mereka. Kayaknya Billy Donovan ini orangnya jago ya. Pelatih jago tuh kalau udah on hot seat. Orang kan udah pada bilang, oh ah gue juga bilang sih kalau Billy Donovan ini harus dipecat. Main kalau Bulls mau jago. Tapi giliran kita udah mulai bikin request kayak gitu, teamnya mainnya jadi bener. Tapi of course, kalau gue lihat sekarang ini kayaknya Bulls udah gak butuh sosok dari Zach Levine. I think komposisi sekarang ini udah bagus banget untuk Chicago Bulls. Yeah, definitely the team is better without Zach. So, Zach, gimana guys? Apakah saatnya Zach sudah pindah aja nih dari Chicago Bulls? Bagusnya kemana nih? Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, atau Philadelphia Seven Seasers? Let me know guys in the comment section below. Tapi emang di awal bulan ini, Woj sempet memberikan tweet bahwa marketnya untuk si Zach Levine ini gak ada. Gak ada karena kayaknya cedera kakinya sekarang ini. Dan juga Zach tahun ini kayaknya juga kurang meledak banget. Mesti kurang konsisten juga mainnya. Itu kenapa value tradenya agak turun. Dan of course, kita gak boleh lupa gajinya Zach gede banget guys. Gajinya 40 juta per tahun. Jadi, itu juga pasti bikin banyak team yang takut ya. Apalagi dengan injury history-nya dan juga reputasinya dia sebagai pemain yang kurang bagus defense-nya. Rumor terkini, terakhir ini of course, dia dikaitkan dengan Sacramento Kings. Dia main banget, main bareng dengan The Aaron Fox. Tapi of course, ini paling make sense untuk dia ke Sacramento Kings. Asalkan, asalkan Chicago Bulls mintanya gak terlalu banyak ya dari Sacramento Kings. Kalau mungkin lepasnya Kevin Heurter, Harrison Bars, dan juga David Mitchell, I think I will do it in a heartbeat. Karena of course, Zach Levine lebih jago, lebih bagus dibanding ketiga pemain tersebut. Jadi, it will make the Sacramento Kings a better team menurut gue dengan melepas tiga pemain tersebut untuk Zach Levine. Tapi, kalau Bulls minta Keegan Murray, yaudah bubar lah. Itu off the table sih pasti menurut gue. Apalagi Keegan Murray baru aja kemainnya berapa ya? 12 atau 13 kali 3 poin ya. Lalu mencetak 45 poin. Ini ada 47, gue juga lupa tuh kemainnya ini. Tapi yang pasti, ya akan berat banget sih untuk Sacramento Kings bisa say bye-bye ke Keegan Murray menurut gue. Paling make sense menurut gue untuk tiga pemain tersebut. Of course, kita tahu Zach Levine ini agentnya adalah Rich Paul dari Clutch Sports. So, gak mungkin gak ada rumor tentang dia ke Los Angeles Lakers. Lakers wing-nya sekarang ini banyak banget. Apalagi sejak Cam Reddish udah mulai menemukan permainannya dia juga. Of course, rumornya sekarang ini yang hot adalah Zach Levine dan juga Alex Caruso yang akan reunited dengan Lakers ini dituker dengan Austin Riff dan juga beberapa pemain lainnya. Of course, Lakers fans hal pertama pasti mereka akan seneng banget kalau bisa mendapatkan Alex Caruso lagi. Ini adalah salah satu pemain yang fan favorite banget di LA. Tapi gak mungkin LA Lakers, LeBron James, dan juga Rob Pelinka akan ngelepas AR-15 ini udah gak mungkin. Mereka sangat committed banget. Apalagi kita tahu sekarang role-nya dia udah jelas banget. Dari benchnya Lakers, dia bisa provide scoring. Udah nyaman banget dan juga udah perfect banget untuk dia. Itu kenal menurut gue. AR-15 gak mungkin dilepas. Mas, kecuali kalau Chicago Bulls mau turunin harganya si Zach Levine dan ditukar dengan mungkin pemain seperti D'Angelo Russell, Christian Wood, dan juga mungkin Kasih Rui Hachimura. Karena bisa aja kalau itu ada di table, ataupun that's on the table, I think Lakers would take it too sih menurut gue sih. Asalkan gak ada AR-15-nya deh. Pemain lain gak apa-apa menurut gue sih untuk dilepas, untuk bisa membantu Lakers menjadi kandidat juara tahun ini. We will see though. Zach akan kemana kok halah Februari 8 ya nanti ya. Itu adalah trade deadline-nya. Pretty sure though. I think pretty sure Zach Levine akan pindah dari Chicago Bulls. Feeling gue, semoga sih ke Lakers sih. Karena kalau dia ke Lakers kayaknya nanti time atakan makin rame. Jadi gue harapkan, yeah, I think LeBron will need, and AD will need another scorer sih untuk membantu mereka sih. Seperti Zach Levine. Apalagi kita lihat sekarang ini mereka lagi struggle-luck setelah menjadi juara di in-season tournament. Jadi juara di in-season tournament, kayaknya malah jadi jinx ya. Buat Lakers, and of course Indiana Pacers juga sih. Karena those two teams sekarang ini, rekornya berapa ya? 2-7, gak salah setelah in-season tournament finals. Of course, kemarin ini Lakers, like I said, raised their in-season tournament championship banner. Dan kalah dari New York Knicks, 114-109. Lakers 1-3 dari Vegas. Juara ISD, apakah kalian happy Lakers fans? Atau kalian malah jadi worry karena kalian jadi jinx? Let me know in the comment section below. Of course, Anakin Banner ini ada pro and contra-nya, gak mungkin enggak. Banyak yang bilang gak perlu, tapi katanya Lakers, dia di-pressure sama NBA untuk bisa pasang banner. Lu bisa lihat bukannya LeBron pas pasang banner, pas banner yang naik itu, he is not happy, man. He is not happy and he is not excited about that banner. Of course, karena Yeah, the real goal is to win an NBA championship nanti in June. Gue juga jujur, gue ngerasa aneh banget sih. Lu naikin banner, di sana untuk lu, apa sih, menangin 7 game. 7 games. Lu menangin 7 game, dan lu jadi juara, dan lu naikin banner, menurut gue gak make sense aja sih. Lawak banget aja menurut gue. Yeah, looks weird though. Dan dia taruhnya di sebelahnya championship banner, dan deket di Minnesota Lakers ya. just weird, man. I don't feel it's right. I just don't feel it's right, karena I don't know, man. Value lu juara in season tournament itu gak terlalu tinggi sih, kalau menurut gue orang juga gak yang terlalu kayak gimana-gimana. Lu gak dapet pair rate, lu gak dapet, ya, gak mendapatkan apapun, kecuali uang 500 ribu, dan juga piala in season tournament sih. Tapi, I don't know, man. I don't, I don't like it, man. Raising that banner, menurut gue sih gak cocok aja sih. Mungkin apa ya, mungkin di hallway lah, di hallway-nya Lakers mungkin boleh lah, ada satu kayak sticker gitu, mungkin lebih cocok kali. Sticker, 2023 in season tournament. Nanti itu lebih oke lah, di hallway, gak usah di lapangan sih. Menurut gue sih seperti itu. And of course, main setelah kalah dari New York Knicks, banyak banget fans yang lakers yang marah kepada Darvin Ham, biasa lah. Kalau abis kalah, pasti Darvin Ham kena terus lah ya, karena Darvin Ham ngomongnya mainin Thorin Prince 39 menit, guys. Gak kira-kira, ini kayaknya anak kesayangannya Darvin Ham nih, kayaknya si Austin, apa si Thorin Prince ini. Gila dia mainnya lebih lama daripada Eddie, dan juga lebih lama daripada Austin Riff sih. Jadi, agak gak masuk akal sih. Menurut gue juga. Udah gitu kemarin, nembaknya 3 dari 13 pula. Itu gimana gak makin kesel Lakers fans sama si Darvin Ham. Rui juga duduk di quarter keempat saat lagi clutch time, padahal bisa banget kalau emang si Thorin Prince lagi gak bagus, nembaknya masukin Rui lah, cobain lah. Tapi, Benjamin Brunson kemarin ini on fire di quarter keempat, dia nyatakan 11 dari 29 poinnya di quarter keempat, dan of course Julius Randle udah ada 3 poin di corner, yang bolanya udah mau keluar tiba-tiba masuk lagi. Kalau gak salah di depannya Eddie juga sih. Jadi, yeah, that was a big shot dan Randle 27 poin dan 17 17 ribon, salah gak nih? Randle 27 poin dan 14 ribon sih, seinget gue sih kayaknya gue salah, tapi Emmanuel Quigley juga off the bench, he was hot with 20 poin and pain area-nya Lakers memang gak ketolong sih. Isaiah Harderstein aja kemarin 17 ribon juga off the bench. LeBron of course kemarin, he had a chance untuk bisa tie the game ya sih, inget gue di quarter keempat, tapi sayangnya 3 poinnya tidak masuk. Eddie main 32 poin, 14 ribon, LeBron triple-double dengan 25 poin, 11 ribon dan juga 11 assist. menurut gue Eddie main harusnya mainnya lebih lama dan agak telat mungkin gue di quarter keempat dimasukkan sisa 6 menit atau 7 menit terakhir gitu. I think kalau Eddie lagi bagus 32 poin kayak gini, man, just play him longer, yo. Gak usah banyak mikir lah ya, seharusnya kayak gitu aja sih. Tapi sekarang ini di social media lagi rame juga tentang LeBron dimana dia terakhir itu untuk terakhir dia nyatak single digit poin itu adalah Januari 5 2007 guys. That is insane though. That is insane stats guys. Gila, 15 season kali ya. Dia gak pernah nyatak single digit poin sama sekali. Just let it, let that sink in in your head guys. That is crazy. Oke, now let's talk about my Clippers guys. James Harden ladies and gentlemen. 8 win in a row. Gimana nih guys? Udah mulai takut loh udah sama Clippers gue. Emangnya boleh Harden sedewa ini? The system is fixed guys. Sistemnya udah gak error lagi sekarang ini. And forgive me, forgive me Mr. Beard James Harden for doubting you in the awal-awal. Tapi Clippers main mendominasi Indiana 151, 127. Mereka mencetak 151 poin guys. Gila di quarter keempat tanpa Kawhi, tanpa Zubac guys. gokil sih menurut gue sih. Of course gue gak pernah liat Kawhi so happy. Ini dia bener excited banget apalagi pas liat si Harden 4 kali 3 poin secara beruntun abis itu dikasih selebrasi Snow Angels and a big scream to the camera. Gue yakin dia pasti lega banget dan juga puas banget sih untuk teriak ke depan kamera kepada semua orang yang mungkin nge-hate dia dan juga bilang ya dia ngerusak Clippers sih. Kayak gue. Orangnya ngomong kayak gitu juga tapi bener-bener lega sih. kita tahu awalnya 0-6 ya Clippers kalau gak salah waktu si Harden ditrade sekarang gue bisa sombong dikit lah dan juga bisa happy sama tim gue apalagi Kawhi belum miss a game guys at all. I'm very surprised. Kawhi main di 26 game pertamanya dan dia udah main 896 menit dan itulah menit terbanyak yang dia pernah mainin di 26 game pertamanya dalam karirnya. Jadi it's a good sign. Harden 35 poin enggak gue ngacau banget ya Harden 35 poin 8x 3 poin dan juga 9 asis Kawhi main 28 poin shootingnya 60% dan PG PG juga nyumbang 27 poin Vibe Clippers sih sekarang lagi asik banget bisa liat lah benchnya mereka main selebrasi dari Bonds Highland yang gak pernah main juga selebrasi Russell Westbrook of course you know with that cooking celebration all the time Kawhi PG so everyone is happy when your team is winning everything is going good guys then of course kayaknya Harden juga unlock Zubac kayaknya mereka udah sering latihan pick and roll Zubac main 18 poin juga 16 rebound man I'm very happy with that duo man very happy Zubac kayaknya eh sorry Zubac selain X-nya Zubac yang kuat main gak main sama sekali quarter keempat and I think this is legit guys scary hours ini baru scary hours beneran sih untuk Clippers gue tapi gue sih ada feeling semakin besoknya kalah sama Dallas kayak besok seriknya akan terhenti tapi it's okay man I think they found something and then semuanya the gel and I think roll-nya rotation-nya semua udah ketemu so I'm very very happy dan menurut gue sebentar lagi Clippers gue pasti akan naik keempat besar di Western Conference guys ditunggu saja ya and yeah Jom Moran Jom Moran is officially back can write a better script than tonight langsung aja tadi dia spin and floater di game pertama balik dan langsung bahwa Memphis menang gue ngomong apa ini ya langsung game winning spin and floater di game pertamanya itu maksud gue Memphis menang 115-113 dari New Orleans Pelicans perfect perfect day though for Jom Moran di hari ulang tahun mamanya Ja did not miss a step at all after missing 25 games dia tadi 34 point dan juga 8 assist sedikit ngosong-ngosan dia capek tadi setelah game but he say I'm a dog I'm a dog so yeah he is a dog hate him or love him kita kangen banget untuk liat Jom Moran main menurut gue tadi memang Ja baru panas di babak kedua dia tadi di babak kedua itu put pressure on the rim dia drive terus bolanya dia total 27 point tadi di babak kedua of course tadi juga sempat nge-troll Jose Alvarado juga bilang dia too small he is truly a dog no more flashing gun guys no more flashing guns Ja please time to focus winning basketball games JJJ tadi juga nyumbang 24 point on to Grizzlies staff now man that guy is just ridiculous dia main the whole fourth quarter overtime with five fouls guys tadi dia udah foul trouble dari pertengahan quarter ketiga but gila sih si Warriors what a comeback setelah ketinggalan 17 point di quarter ketiga mereka berhasil menang dengan 132 126 atas Boston Celtics lewat overtime first of all game ini seru banget sih game ini gak ada obat siapa lagi tadi sempat bales-balesan 3 point di quarter keempat Derek White Clay Thompson lalu juga si Steph Curry terus tiba-tiba di satu setengah menit terakhir gak ada yang masuk di bawah juga gak ada yang masuk tadi tiba-tiba di akhir quarter keempat but this is why we all love watching Steph Curry man dia clutch banget sih and just so much fun to watch him dia sempat drew a charge on Jalen Brown lalu juga sempat hit a 3 point to send the game to overtime yeah in overtime calmly juga nge-fake Jalen Brown and terakhir of course dia tadi dapet asis dari Chris Paul and 3 point lambung banget boleh sih 3 point and of course he hit his trademark night-night celebration after that Steph finished with 33 points and Clay Thompson juga tadi 24 point Steph tadi tuh awal-awal 5 point ya babak pertama aku gak salah ya so berarti 28 point di babak kedua tadi untuk Steph and overtime juga but big credit though kita harus kasih kepada rookie-nya mereka juga Trace Jackson Davis susah banget namanya yang came out came out huge menurut gue hari ini gak ada Draymond of course dia bisa banget untuk Shine untuk Warriors dia tadi juga ada block Jalen Brown teok bang sih Jalen tadi coba ngedang pake tangan kiri gila gue berapa kali nyebut nama Jalen ya I'm so sorry my boy but you were in the highlights though tonight Trace namanya siapa tadi Trace Jackson Davis aduh gue lupa nama dia dia sempat double-double kalau hal ini double-double pertamanya this season if I'm not wrong 10 point dan juga 13 ribu ante TJD plus 25 sedangkan Kevin Looney minus 19 guys in a 6 point game sebentar lagi kayaknya menitnya Looney bisa diambil sih sama si Trace menurut gue tapi tadi Derek White juga jokumal sih dia 24 point dan juga 7 kali 3 point untuk Boston Celtics tapi memang tadi sebenarnya Celtics bisa menang sih di akhir kuartal keempat mereka gila dapet berapa offensive rebound tapi nembaknya gak ada yang masuk jadi good win for Dub Nation congratulations kepada semua Dub Nation semoga dengan absennya Draymond di 3 minggu ke depan ini bisa jadi berkah lah untuk TJD of course juga Jonathan Kuminga and Andrew Wynn semoga ya Andrew Wynn sih tapi tadi mainnya agak hancur gue but I think they will be okay I think Warriors will be okay kalau bagi orang yang bilang Warriors eranya sudah kelar I think they are wrong I think they are wrong and of course sekarang kita akan pindah ke prediksi besok akan banyak ada games di NBA gue akan kasih 2 prediksi yang pertama Indiana Pacers seharusnya besok bantai habis Charlotte Hornets mereka udah sering kalah akhir-akhir ini Indiana Pacers semoga besok mereka akan ngamuk and of course satu lagi adalah Orlander Magic besok feeling gue akan mengalahkan Miami Heat at Home so good luck to everyone tomorrow and itu adalah kelas Taiwan hari ini and we went through it guys we got through it maaf kalau gue dari tadi banyak salah ngomong juga dan ada batuk-batuk really sorry about it but hopefully you guys still enjoy and got some more information and seperti biasa guys jangan buat to like jangan buat to comment and thank you guys for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody so good luck